Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Shalom, Berkah Dalam, Salam Kebajikan Saya Almakin, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga berkomitmen penuh dengan kebenikaan atau keragaman, toleransi, dan perlindungan pada minoritas Ini semua sudah menjadi tradisi di UIN Sunan Kalijaga Yang patut dicatut di catat pertama kali adalah kondisi Indonesia itu sendiri yang sangat beragam Keragaman Indonesia ini tidak hanya terbatas pada flora dan fauna Tidak terbatas pada landscape, tidak terbatas pada kekayaan laut, kekayaan alam, dan berbagai macam organisme yang ada di hutan, di sawah Tetapi ini berimplikasi kepada konsep yang disebut biomimikry Di mana struktur sosial masyarakat mengikuti keragaman alam Maka secara etnis, secara budaya, secara agama, secara tradisi, secara seni, Indonesia luar biasa ragamnya 17.000 pulau masing-masing menawarkan tradisi yang berbeda Agama yang beragam, praktek beribadah yang berbeda, tempat ibadah yang berbeda, dan cara berdoa yang berbeda Ini luar biasa Keragaman merupakan nodal atau kapital bagi bangsa Indonesia Win Sunan Kalijaga Sejak era 60-70 Sudah dicatat oleh banyak jendikiawan, para peneliti, para pengamat Dimulainya proses keragaman, pemikiran tentang dialog antaragama Toleransi Misalnya Profesor Mukti Ali Yang akhirnya menjadi Menteri Agama di Indonesia di era Pak Harto Menawarkan trilogi keragaman Antar umat agama yang berbeda Internal umat beragama yang bermacam-macam organisasi, ideologi, partai politik, dan madhabnya Dan agama dan pemerintah Jadi tidak mengejutkan jika Win Sunan Kalijaga berkomitmen penuh Untuk mengembangkan keragaman, toleransi, moderasi, kebenekaan, dan berbagai macam konsep yang berhubungan Dari Win Sunan Kalijaga inilah lahirnya kelompok yang terkenal Limited Circle Nurkhalis Majid, Dawam Raharjo, Ahmad Wahid Dan akhirnya bertemu dengan kelompok Ciputat Yaitu kelompok Jakarta Haruna Sution, kelompok Paramadina, kelompok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Kemudian TH Sumartana, Ibu Gedong, Romo Mangun Wijaya, dan lain-lain Jadi Win Sunan Kalijaga sudah mempunyai tradisi yang kuat dalam dialog antaragama, keragaman, perlindungan minoritas Maka Win Sunan Kalijaga membuka seluas-luasnya para mahasiswa dari berbagai macam etnis, berbagai macam budaya, berbagai macam agama untuk menjadi mahasiswa Win Sunan Kalijaga adalah rumah yang nyaman bagi semua iman Win Sunan Kalijaga, rumah yang nyaman bagi semua agama, semua kepercayaan, semua ideologi, semua matahat, semua organisasi Akan kita jaga itu Kita akan menerima dan memprioritaskan mahasiswa dari jalur keragaman Dari pulau terjauh, daerah terluar, daerah terpencil, mari daftar di Win Sunan Kalijaga akan kita utamakan Win Sunan Kalijaga berkomitmen penuh untuk memahami keragaman dan memptekannya Win Sunan Kalijaga akan berusaha menjaga Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya Ingat, Yogyakarta adalah miniatur Indonesia Semua etnis, semua tradisi, semua budaya bisa didapati di kota Yogyakarta Karena Yogyakarta merupakan kota khusus tetapi menampung berbagai macam mahasiswa sesak tahun 70an Dan mereka merasa nyaman tinggal di Yogyakarta Dan Win Sunan Kalijaga merupakan tempat yang tepat Di sini kita akan berproses menjadi orang yang tolerans Mengenal banyak budaya Mengenal banyak seni Mengenal banyak tradisi Kita akan memperluas persahabatan dengan berbagai macam agama Kita akan memperluas jaringan Kita akan memperluas dunia kita Dunia tidak sempit Indonesia sangat beragam Win Sunan Kalijaga berkomitmen Sekali lagi ada dua jalur Jalur keberagaman kita akan utamakan Jalur 3T akan kita ikuti Terluar, terdalam, terbencil Maka marilah kita perkuat Win Sunan Kalijaga Para adik-adik calon mahasiswa Daftarlah di Win Sunan Kalijaga Mari bergabung ke Win Sunan Kalijaga Melalui jalur keberagaman Demikian Om Swastiastu Namo Buddhayu Salam sehat Salam kebajikan Berkah dalam salum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Win Sunan Kalijaga untuk bangsa Win Sunan Kalijaga mendunia Terima kasih 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 Terima kasih.